Intro Sedari dulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara nyiur melambai. Itu artinya begitu banyak pohon kelapa yang tumbuh subur di negara kita. Indonesia berpotensi sebagai nomor satu dunia sebagai produsen kelapa terutama produk turunannya. Buah kelapa memiliki begitu banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Selain airnya yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, batok atau tempurungnya ternyata juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Batok kelapa atau tempurung kelapa yang merupakan bahan baku briket arang saat ini biasanya kerap kali dibuang begitu saja. Padahal, batok kelapa tersebut bisa dijadikan sebagai bahan baku mentah untuk diolah menjadi arang yang masih dapat diolah kembali menjadi produk inovatif yang dapat memberikan nilai tambah. Briket arang kelapa Indonesia memiliki potensi ekspor yang besar. Salah satu faktornya adalah kualitas briket kelapa Indonesia yang dinilai terbaik oleh pasar internasional. Briket arang batok kelapa merupakan bahan bakar alternatif yang kerap digunakan untuk memasak, terutama untuk memanggang bahan makanan seperti di Eropa. Di negara timur tengah digunakan untuk keperluan rokok pipa sisa. Sedangkan di Asia seperti di Korea Selatan dan Jepang, briket arang kelapa digunakan untuk keperluan memasak di restoran. Dikarenakan produk briket arang batok kelapa asal Indonesia dapat menghasilkan panas yang lebih besar dibandingkan dengan briket batu bara ataupun arang dari bahan tanaman bakau. Selain itu, briket dari arang batok kelapa juga lebih aman. Ramah lingkungan karena tidak merusak tanaman seperti tanaman bakau, serta tidak menimbulkan asap, apalagi terkait dengan isu pemanasan global yang sangat sensitif. Dengan peluang pasar ekspor yang besar, itu berarti kebutuhan bahan baku batok kelapa pun akan semakin besar. Peluang itu seharusnya dapat ditangkap oleh pelaku usaha kecil dan menengah untuk memanfaatkan batok kelapa. Brikket arang kelapa merupakan satu-satunya pasar di mana demand lebih tinggi dari supply, yakni banyaknya permintaan yang tidak dapat dipenuhi dikarenakan terbatasnya bahan baku. Kedepan untuk mencegah terjadinya kelangkaan serta menjamin ketersediaan bahan baku akan batok kelapa, maka perlu dilakukan penjualan dalam bentuk produk yang sudah diolah. Akan memberikan value yang lebih dan menjaga sustainability sumber daya alam Indonesia untuk jangka panjang. Ekspor briket batok kelapa dari Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan hingga 50% selama pandemi COVID-19. Ganjar berkata ekspor briket arang batok kelapa justru naik selama pandemi. Saya saja kenaikannya bisa mencapai 20%, kata pengusaha briket arang batok kelapa asal Kendal. Ia mengaku sudah menekuni bisnis briket arang batok kelapa sejak 10 tahun. Dalam satu bulan, kata dia bisa mengekspor 8 hingga 10 kontainer briket dengan negara tujuan sebagian besar berada di Timur Tengah. Dia berkata pandemi justru jadi berkah karena banyak cafe tutup, jadi masyarakat banyak yang beraktivitas di rumah. Ini membuat pasanan bertambah banyak. Dalam sebulan saja, omset saya bisa mencapai 3,5 miliar. Hal senada disampaikan Dipta Sulistianto, pengusaha briket arang batok kelapa asal Kabupaten-Katen itu mengungkapkan ekspornya naik hingga 50% selama pandemi. Artinya, kami tidak terdampak dengan adanya pandemi ini. Imbuh Dipta yang mengaku ekspor ke Brazil dan beberapa negara di Amerika Latin. Briget batok kelapa asal Jateng memang diminati banyak negara karena kualitasnya dinilai sebagai yang terbaik di dunia. Potensi produk kelapa Indonesia menjadi produsen nomor satu di dunia memang terbuka. Sumber daya yang banyak dan kualitas produk yang baik merupakan nilai tinggi di mata pasaran global. Pada tahun 2019, ekspor arang kelapa Indonesia termasuk di dalamnya coconut karkol sebesar 188,05 ribu ton dengan nilai ekspor mencapai 145,09 juta USD. Beberapa negara tujuan produk briket kelapa Indonesia antara lain adalah negara China, Brazil, Jerman, Lebanon, Malaysia, Belanda, Rusia, Saudi Arabia, Sri Lanka, dan Vietnam. Beberapa negara lebih memilih briket tempurung kelapa Indonesia karena dianggap menjadi bahan bakar alternatif yang mudah digunakan dan menghasilkan nyala api sesuai kebutuhan. Briket dari arang batok kelapa juga lebih aman, ramah lingkungan, karena tidak merusak tanaman seperti tanaman bakau serta tidak menimbulkan asap. Apalagi akhir-akhir ini, isu pemanasan global begitu marak terdengar. Keuntungan ekspor arang briket Keuntungan dari meluasnya ekspor briket Indonesia tidak hanya dirasakan pemilik bisnis saja, akan tetapi juga menguntungkan bagi negara Indonesia sendiri. Briket juga menghasilkan devisa yang bernilai 6,7 triliun per tahunnya. Semakin mendunianya arang briket, maka menjadikan Indonesia semakin dikenal juga sebagai cara bekerja sama dengan negara-negara asing. Keuntungan lain yang diperoleh ketika menjadi produsen briket tempurung kelapa adalah biaya pembelian bahan baku yang relatif murah di Indonesia. Karena melimpahnya sumber daya pohon kelapa. Di pasar global, produsen bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena kelangkaan pohon kelapa di negara mereka. Apakah Anda tertarik untuk menjadi pengusaha briket tempurung kelapa? Menjadi produsen kelapa haruslah memiliki ketekunan dan kreativitas untuk dapat bersaing di pasar global. Sebetulnya, menjadi produsen briket tempurung kelapa, Anda juga bisa memanfaatkan sabut kelapa menjadi produk olahan bernilai ekonomis. Sehingga sabut kelapa tersebut tidak terbuang begitu saja. Karena ada berbagai olahan, sabut kelapa berupa coco fiber dan coco pit mulai banyak digemari di Indonesia. Jadi, Anda bisa memanfaatkan semua bahan baku yang ada secara bijak tanpa membuangnya begitu saja. Untuk memudahkan dalam mengolah sabut kelapa menjadi bahan siap pakai, penggunaan mesin pengurai sabut kelapa bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan keefektivitas waktu dan kualitas produk. Kegunaan yang bisa didapatkan dari mesin pengurai sabut kelapa yaitu keefektifan proses pemisahan atau pengurayan sabut kelapa dengan buah kelapa. Terima kasih telah menonton!